Ayah telah menempatkanku di posisi yang sulit. Bagaimana aku bisa belanja? Hmm, aku harus bagaimana? Oh iya, aku telepon ke Kasat. Ponsel. Dimana ponselku? Ya sudah, pakai telepon rumah saja. Nazma, tolong angkat teleponnya. Hmm, daftarnya dimana? Nazma? Karena hadiah itu aku lupa membawa berkasnya. Oh. Halo? 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 Maaf. Salah sambung. Dizat. Halo? Halo? Ah. Wow, lihat pakaian ini. Sangat indah. Aku penasaran bagaimana gadis ini bisa memakainya. Hmm, Syairah yang tinggal di rumah nomor empat yang akan memakainya. Dan kita menamakan dia si jendela terbuka. Kostum mengatakan berkali-kali. Untuk tidak mengatakan hal itu, kan? Jadi, apa yang harus kita bicarakan? Bagaimana kalau kita bicarakan tentang Imran saja? Sudah diam. Apa dia menelponmu? Aku yakin dia punya nomor teleponmu. Dia sudah telepon belum? Dia pasti sudah mengirim pesan untukmu. Baiklah, kalau dia tidak mengirim pesan untukmu, bagaimana kalau kau saja? Tuhan, kau tidak boleh bilang begitu. Itu tidak akan membantu. Dengar ya, menelpon atau mengirimnya pesan itu kalau kau punya perasaan yang ingin dibagi dengannya. Tapi kan. Ada apa-apa? Kau harus fokus pada perasaan saat ini. Aku yakin sekali kau bisa mengatasi ini, ya? Sudah diam. Kita berangkat kuliah sekarang, ya? Iya. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Kalian mau ke mana? Kami mau ke kampus. Bagaimana dengan kuliah kalian? Ayah, kuliah kami baik-baik saja. Nikat. Kira-kira, kapan kau ujian? Tanggalnya belum ditentukan, Paman. Makanya cari tahu. Karena semakin cepat itu semakin baik. Paman tidak ingin menunda pernikahanmu. Tapi ayah, bagaimana kalau ujiannya terlambat? Ayah akan menentukan tanggal pernikahannya. Dan bukan ujiannya. Jika saja ujiannya terlambat, maka nikah tidak akan ikut ujian. Itu semua sudah takdir. Tidak diragukan lagi, kan? Aku tahu kapan tanggalnya. Ini buat makan siang. Jangan lupa, ya? Ingat itu, dimakan. Di kampus juga ada kantin, jadi... Jadi? Jadi... Bawa ini. Karena ibu sudah capek memasak sayuran. Lebih sulit mengirisnya daripada memasaknya. Sirin. Kakak. Di mana, Rasit? Dia sudah berangkat tadi pagi. Katanya hari ini dia pasti akan membereskan kesepakatan tanah itu. Dan Ayah di mana? Sudah enam bulan sejak dia lulus kuliah, dia tidak pergi ke kantor. Paling tidak kita harus tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya. Sekarang dia itu ikut kursus gitar, Kak. Sirin, jelaskan padanya. Mereka yang membuang waktu, waktu juga yang membuang mereka. Dia belajar gitar. Ayah, dia tidak pergi untuk belajar gitar. Tapi dia pergi memancing. Kelihatannya anak ini suka bersenang-senang. Dia akan belajar gitar. Dia juga akan memancing. Entah seperti apa masa depannya. Aku tidak mengerti maunya apa. Oh iya, Kak. Hari ini aku bingung akan memasak apa untuk makan siang. Karena sekarang ayam pergi memancing, aku bisa memasak ikan dari pancingan dia. Putra yang sangat berbakti. Dia langsung bisa membaca pikiran ibunya. Jadi aku tidak pusing lagi untuk memasak. Iya kan? Sudah sana berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Homerang, kenapa aku benci sekali pada Ayan? Kenapa aku terus memberi dia masalah? Apa? Bukan aku yang membuatnya dalam masalah. Dia sendiri yang pergi memancing. Lalu apa salahnya? Apa salah kalau dia memancing? Dia mau sekali. Kakak, apa setiap kali dia pergi memancing? Dia selalu pulang dengan membawa ikan. Tidak kan? Kakak, dia memancing ikan-ikan yang lain. Aku belum melihat jenis ikan yang lain. Arakat teropongnya ke sebelah sana. Yang kuning itu luar biasa. Baiklah, sampai jumpa. Aku terlambat nih. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Sampai jumpa. Ya. Bagaimana kawan? Kau mau lihat peson aku? Assalamualaikum. Iya, ada apa ya? Apakah kau bisa menggunakan ponsel? Apa? Sebenarnya aku membeli ponsel baru, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Aku sudah lama mencari nomormu, tapi aku tidak bisa menemukannya di sini. Boleh aku tahu? Oh, jadi ingin tahu nomorku ya? Iya. Aku ingin berbicara berdua denganmu, dan aku ingin kita berdua ngobrol sepanjang hari. Semoga Tuhan mengabulkannya. Keterlaluan. Apa, kakak Ayan? Ya, begitulah cinta gaya baru para wanita. Tapi semuanya sudah beres. Aku akan minum kopi dengannya. Kita lihat saja nanti. Hei! Ya Allah. Ada apa sih dengan negara ini? Apa semua orang sama saja di sini? Kenapa mereka menganggap jalan sebagai tempat sapa? Baiklah. Akanku ajarin dia. Berhenti, berhenti. Tolong berhenti, Paman. Tolong. Dengar, Paman. Aku ingin mengejar orang yang kabur pakai motor itu. Tolong bisa bantu aku, kan? Ke situ. Cepat, cepat. Ayo, cepat ke situ. Baiklah. Ayo. Ya, ayo cepat, cepat. Ya Allah. Motormu ini kenapa? Uh, bagaimana kita bisa menangkapnya? Hei, aku belum naik. Tunggu. Ayo cepat. Kejar dia. Ayo.